B.P. Batam terus menggesa pengerjaan rumah baru untuk warga yang terdampak pembangunan rempang Eko City. Berdasarkan tinjauan tim di Tanjung Banon, pengerjaan bangunan yang memiliki tipe 45 dengan luas tanah 500 meter persegi itu pun hingga saat ini masih terus berlangsung. Alhamdulillah, pengerjaan beberapa unit rumah sudah selesai. Sebagian lainnya ada yang masih dalam tahap penyelesaian dan proses pematangan lahan. Ujar Kepala Bagian Humas B.P. Batam, Sazani saat meninjau lokasi. Kamis 12 September 2024. Sazani mengatakan, pihaknya pun berkomitmen untuk menuntaskan pembangunan 350 unit rumah baru warga rempang hingga akhir tahun 2024 nanti. Hal tersebut tidak terlepas dari tanggung jawab B.P. Batam dalam mendukung realisasi rempang Eko City sebagai program strategis nasional PSN. Arahan Presiden, B.P. Batam memiliki tugas untuk menyediakan rumah baru bagi dan menyelesaikan hak-hak warga terdampak. Alhamdulillah, keduanya berjalan sebagaimana mestinya. Semoga tidak ada kendala berarti dalam prosesnya ke depan. Tambah Sazani, ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat agar tidak terprovokasi dengan kabar yang berhembus terkait rencana investasi di rempang. Di samping itu, Sazani juga mengingatkan seluruh komponen daerah untuk dapat mendukung pengembangan rempang sebagai proyek strategis sebagaimana yang tertuang dalam permenko bidang perekonomian RINOMOR 6 tahun 2024. Sesuai arahan Kepala B.P. Batam, Bapak Muhammad Rudy, kami juga selalu mengedepankan pendekatan persuasif dalam menyelesaikan investasi ini, pungkasnya. Terima kasih telah menonton!